Terima kasih Ulas dan kami himbau Agar orang-orang yang mempunyai uang ini Jangan kemudian terobsesi dengan melakukan haji berkali Berkali-kali Cukuplah kita mengikuti tuntunan Nabi SAW Yang melaksanakan haji berapa? Sekali saja Jadi Rasulullah SAW Diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk berhaji sekali Padahal beliau pemimpin umat Dan ibadah haji merupakan ibadah yang agung Harus siapa? Kalau menurut pikiran kita Harusnya bisa diulang-ulangi Agar di setiap momen haji Yang pertama dan kedua Mungkin ada permasalahan-permasalahan Yang sebelumnya belum diketahui oleh para sahabat Diberitahukan ketika itu di momen yang kedua Ataupun momen yang ketiga Keempat, kelima dan seterusnya Tapi tidak seperti itu Allah SWT memberikan Kesempatan haji bagi Nabi SAW Cuma sekali dalam seumur hidupnya Ini punya hikmah yang besar Kenapa hikmah yang besar? Agar umat ini tidak bingung Di dalam melaksanakan haji Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Ini yang pertama Karena di akhir ketika Rasulullah SAW Melaksanakan haji Apa khasiat Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menghasiatkan kepada umat ini Untuk melaksanakan haji Sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh beliau Ambil seluruh manasik-manasik yang telah aku ajarkan kepada kalian Karena bisa jadi nanti pada tahun berikutnya Saya tidak akan berjumpa lagi dengan kalian Ini menunjukkan satu apa? Satu pelajaran yang luar biasa para jamaah Agar kita bisa meladani tuntunan haji Nabi SAW dengan cermat Dengan tepat Tidak bingung Ini pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua Bahwa agar kita tidak terobsesi Untuk melaksanakan ibadah haji Lebih dari Satu Karena bisa jadi para jamaah Seseorang ketika melaksanakan haji lebih dari satu Dikhawatirkan ada niat-niat tersembunyi di dalam dirinya Yang hal ini bukan karena Allah SWT Karena masalah niat haji ini sulit untuk kita Untuk kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah SWT Ada di antara mereka dan banyak di antara mereka yang mengonangi hajinya setiap tahun Atau berkali-kali dan sebagainya Bukan untuk melaksanakan ibadah Sebagaimana yang diperintahkan Angkat tetapi lebih kepada apa Lebih kepada gengsi Masa orang kaya hajinya cuma sekali Ada seperti itu Mana kekayaannya Ada di antara mereka yang ingin dipanggil Pak Haji sekian kali Pak Haji sekian kali pada jamaah Jadi gengsi Mereka gengsi Niatnya bukan lagi karena Allah SWT Karena itulah Salah satu hikmah Ketika Masyayih kita Seperti Syekh Muhammad bin Soleil Al-Thaymin Pernah ditanya tentang Apa yang afdol Atau yang lebih utama Mengulangi haji Artinya kita berhaji setiap tahun karena kita memiliki uang Atau kita berhaji cukup sekali saja Dan selanjutnya kita menghajikan orang lain Paham para jamaah Pernah ditanya seperti ini Apa jawaban beliau Jawaban beliau Anda berhaji sekali Untuk Anda Setelah itu Anda memberikan kesempatan bagi yang lainnya Untuk berhaji dengan uang Anda Itu lebih baik daripada Anda mengulangi haji berkali-kali Kenapa Kalau Anda mengulangi haji berkali-kali Katakan Padahal Syariat haji itu adalah sekali dalam seumur hidup Cukup sekali dalam seumur hidup Selesai Ketika Anda mengulanginya Jika itu mendapatkan pahala Maka pahala itu adalah untuk Anda sendiri Jika untuk Hal itu Untuk mendapatkan pahala Dan Anda mendapatkan pahala dari haji tersebut Maka pahala itu hanya untuk Anda sendiri Dibandingkan dengan ketika Anda Memberangkatkan orang yang tidak mampu untuk bisa berhaji Anda mendapatkan pahala pula dari hajinya Orang tersebut Paham ya para jamaat Dia melaksanakan haji karena Anda berangkatkan Anda juga mendapatkan pahala dari orang tersebut Pahala haji Hajinya Karena Nabi SAW mengatakan Siapa yang menunjukkan Seseorang jalan kebenaran Maka dia akan mendapatkan pahala Sesuai dengan kebenaran Atau amalan yang dia lakukan Tanpa dikurangi dari Kebenaran yang dia lakukan sedikitpun Di dalam hadis yang lainnya Disa disebutkan oleh Nabi SAW Barang siapa yang memberikan Menunjukkan seseorang Sunnah yang baik Memberikan kebaikan kepada seseorang Maka dia akan mendapatkan pahala Dari kebaikan yang ia lakukan tersebut Tanpa dikurangi Dari pahala orang yang melakukan kebaikan itu Sedikit-sedikitpun